Sekarang saya akan bahas tentang biasiswa di LAMS. Jadi LAMS ini menawarkan biasiswa untuk biasanya di setiap departemen. Jadi di departemen itu dikasih alokasi berapa mahasiswa yang akan dibiayai. Dan ini tidak terbatas untuk EU atau UK citizens. Karena ada beberapa biasiswa di sini yang serestikis untuk beberapa orang saja. Seperti UK atau UK citizens. Jadi intinya adalah sangat kompetitif. Karena kompetisinya itu global. Biasiswa ini diberikan oleh kampus hingga tanggung jawabnya langsung ke pihak departemen. Tanggung jawabnya apa? Kewajibannya apa nih sebagai penerima biasiswa? Saya harus menjadi graduate teaching assistant selama 3 tahun. Jadi saya harus memenuhi 200 jam per tahun untuk mengajar tutorial seminar workshop untuk S1. Atau saya mimpin membantu dosis saya di kelas D di S2. Itu juga kadang terjadi. Saya juga harus mengurusi ujian dan tugas. Cukup banyak itu. Dan juga mengawasi ujian. Nah, untuk hak penerima biasiswa adalah bebas tuition fee dan mendapatkan living allowance selama 3 tahun. Yaitu sekitar 14 ribu posteling per tahun. Dan itu sangat-sangat cukup untuk ukuran mahasiswa ya. Jadi untuk hidup layak itu menurut saya cukup. Karena kalau dibagi 12 itu sebenarnya lebih dari LPDP. Jujur aja. Jadi waktu saya S2-nya betul-betul LPDP itu dapat 1.050. Kalau sekarang saya dapat 1.200. Dan kalau dibandingkan saya mengajar, misalnya saya mengajar ini, mengajar lalu dapat uang gitu ya. Jadi bukan dari skema biasiswa, itu juga ini lebih tinggi. Jadi ratenya ini sangat-sangat generous sebenarnya. Tapi visa asuransi kesehatan atau NHS tegak pesawat tidak dipanggung oleh departemen. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat biasiswa ini, Anda teman-teman harus bisa menguver visa asuransi kesehatan dan tegak pesawat. Ini cukup mahal sih. Dulu saya harus bayar 20-an juta atau berapa untuk visa sendiri. Kadang-kadang 4 tahun ya. Tapi selama di sini asuransi kesehatannya gratis. Sorry, kesehatannya gratis. Proses pendaftaran S3, waktu itu saya mengotak supervisor saya, mengotakkan ketertarikan untuk melakukan riset dengan dia. Dia memberikan pilihan topik. Lalu saya memilih satu, lalu saya membuat proposal. Selama 2 atau 3 bulan itu, saya melakukan korespondensi dengan dosen, calon supervisor saya. Intinya saya menulis proposal, saya kirim ke dia, dia kasih koreksi, kirim balik, dia koreksi, kirim balik. Kayak gitu terus. Itu hampir 2-3 bulan mulai dari December sampai Februari. Cukup melelahkan karena itu hampir sama kayak skripsi lagi gitu ya. Cuman ya worth it gitu. Dan juga saya harus menyiapkan motivation letter, menjukan CV, jika perlu menyiapkan IELTS. Karena saya dilulusan dari Lengkes University dan mereka sudah tahu saya, jadi saya tidak perlu mengumpulkan IELTS waktu itu. Jadi, saya terakhir ambil IELTS 2016. Dan juga ini penting, menyatakan kesediaan untuk ikut jelasiswa kampus. Jadi, prosesnya itu sama seperti pendaftaran S3 lainnya. Cuman ketika Anda nanti memasukkan profil Anda gitu di aplikasi, Anda harus centang di bagian kesediaan untuk ikut jelasiswa kampus gitu. Dan juga akhirnya menunggu seleksi. Jadi, itu proses pendaftaran S3 dan untuk mendaftar untuk jelasiswa di Lancaster. Potensi jelasiswa lain di UK itu cukup banyak sebenarnya. Kalau teman-teman mau mencari gitu ya. Jadi, biasanya kalau di kampus di UK itu ada beberapa cara untuk bisa dapat funding. Pertama, kayak tadi, kayak saya tadi, dapat dari school gitu ya. Atau misal dosen, biasanya di engineering nih, dia dosen punya project, ada research grant dan dia punya uang. Dan dia uangnya itu untuk biayain mahasiswa gitu, PhD gitu ya. Atau, ada teman saya yang dia dapat di SRC, itu dia di statistik gitu. Dan itu cukup generous juga, lebih generous dari saya. Kalau mau tahu informasi itu, bisa cari di jobs.ac.uk. Ya, ada lawangan S3. Ini salah satu contohnya, ya ini salah satu contohnya ya. Jadi, untuk lawangan S3 gitu, atau cek di website universitas tersebut. Karena S3-an cukup spesifik. Biasanya teman-teman harus cari orang yang benar-benar meneliti di bidangnya, lalu mencoba approach gitu ya. Terus nanti baru kita mempunyai proses aplikasi. Kalau misalnya mau tetap di universitas itu sendiri tersebut gitu ya, lebih baik bikin newsletter atau apa, sehingga update-nya cepat dan cek email. Nah, untuk LAMS sendiri itu tidak hanya di manajemen sains, dulu ada juga di jobs.ac.uk, ekonomis juga buka. Teman saya dari accounting juga ada yang dapat, dia orang Indonesia. Dia juga dapat biasiswa untuk accounting department ya, terkenalkan accounting finance. Itu untuk biasiswa di UK.